Publik sempat digegerkan dengan isu bahwa Timor-Leste ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Bahkan, Timor-Leste sempat menjadi trending topic di Twitter. Seperti diketahui pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, negara yang dulunya bernama Provinsi Timor-Timur itu resmi berpisah dari Indonesia dan menjadi negara dengan nama Timor-Leste. Kini 21 tahun sudah Timor-Leste berdiri sebagai negara merdeka. Namun, saat merdeka, Timor-Leste justru terpuruk menjadi negara termiskin di dunia. Karena itulah, beredar isu bahwa banyak rakyat Timor-Leste yang memilih untuk kembali bergabung dengan Indonesia bila diberi kesempatan kedua. Terkait kabar tersebut, beragam tanggapan pun muncul. Ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Namun, isu Timor-Leste yang meminta kembali bergabung dengan Indonesia itu rupanya hanya sekadar berita hwaks. Hal itu disampaikan oleh Kominfo melalui laman resminya. Dalam pernyataannya, Kominfo mengatakan bahwa berita itu awalnya dibuat oleh media yang tidak terdaftar di Dewan Perse. Ternyata media itu dengan sembarangan mengambil sebuah dokumentasi dari salah satu media online yang terdaftar di Dewan Perse. Kominfo juga menambahkan bahwa Konstansio Pinto selaku wakil Menteri Luar Negeri dan kerjasama Timor-Leste sudah memberikan klarifikasi terkait berita tersebut. Pinto mengatakan tidak ada sedikitpun ada pernyataan Timor-Leste yang ingin kembali bergabung dengan Indonesia. Sebenarnya, fakta dari kabar yang beredar tersebut ialah saat kunjungan Presiden Jokowi-Dodo, Jokowi, ke Timor-Leste untuk melakukan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste. Sebuah berita online mengabarkan mengenai Timor-Leste yang akan bergabung lagi dengan Indonesia. Berita tersebut berisi tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Timor-Leste. Dalam berita itu Perdana Menteri Sana Nagus mau mengatakan sebaiknya negara Timor-Leste harus bergabung kembali dengan Indonesia karena bisa menyejahterakan negara tersebut. Setelah ditelusuri, portal berita online yang mengangkat kabar tersebut bukanlah media yang kredibel dan tidak terdaftar di Dewan Pers. Foto yang terdapat pada berita tersebut merupakan foto yang diambil dari media online. Antara untuk berita berjudul kunjungan PM Timor-Leste mengenai isu tersebut pihak pemerintah Timor-Leste, Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste kala itu, Konstansio Pinto, sudah mengklarifikasi. Ia menyatakan bahwa tidak ada pernyataan Timor-Leste ingin bergabung kembali dengan Indonesia. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Timor-Leste Taur Matanruat dan Perdana Menteri Timor-Leste Maria de Araujo. Sehingga saat kunjungan itu, bukan Sanana Gusmau yang menjadi Perdana Menteri. Sebab jabatan Sanana sebagai PM telah berakhir pada 2015 begitu penjelasan resmi dari Kominfo. Tulisnya dalam akun Twitternya Denisi Reger 7, ia tuliskan, Menjadi salah satu negara termiskin di dunia, Timor-Leste Nyesal pisah dari Indonesia. Kalian sih percaya gombalan Australia, makan tuh, mereka habis manis sepah dibuang. Dari tulisannya kita bisa tahu bahwa si Denisi Reger tidak akui kalau Timor-Leste mau gabung kembali dengan Indonesia. Tetapi ia tidak tahu juga bahwa berita itu hanya waks dan belum tentu orang Timor-Leste mau gabung kembali dengan Indonesia. Setelah berita waks itu tersebar di Youtube, ada komentar panas antara orang Indonesia dengan Timor-Leste. Selain dari berita waks itu, banyak orang Indonesia selalu remehkan negara lain, salah satunya itu Timor-Leste. Di komentar salah satu akun dari Timor-Leste, ia mengatakan bahwa Indonesia selalu memprovokasi orang Timor-Leste dengan berita waks untuk mencari masalah. Dan kelakuan mereka bukan hanya untuk Timor-Leste tetapi kepada juga negara lain seperti Malaysia, Filipin dan juga negara lainnya. Mereka merasa lebih-lebih kaya di ASEAN dan selalu di urutan pertama. Dari komentarnya, ia mengatakan juga bahwa kalau mau membanding negara, kenapa kalian tidak membanding negara kalian dengan Singapura dan Malaysia? Karena Timor-Leste barusan merdeka jadi tidak usah membanding negara kami dengan Indonesia. Kaya atau miskin itu bukan urusan kalian, jadi tidak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Dari komentar salah satu orang Indonesia di Youtube, ia mengomentari bahwa berita waks ini tidak ada sumber terpercaya, hanya isu. Sudahlah kita urus-urusan masing-masing, tidak usah ikut campur urusan orang lain. Ada juga komentar lainnya dari akun lain. Timor-Leste adalah masa lalu bagi Indonesia. Saatnya mengurus diri masing-masing. Dari berita waks begitu, tidak ada gunanya karena itu hanya bisa memprovokasi orang dan mencari masalah. Kalau kita mau dihormati, harusnya kita yang hormati dahulu. Karena apa yang kita inginkan itu butuh aksi dan kelakuan kita. Sekarang saatnya untuk urus diri sendiri, bukan urus-urusan orang lain. Kalau mau menyebar berita, harus yang benar dan jelas. Bukan membagikan yang waks untuk mencari masalah. Terima kasih karena sudah nonton video ini dan saya minta maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.